Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua Sebelumnya kita membicarakan psikologi barat Dan juga psikologi timur yang sifatnya umum Dan hari ini kita tajam ke psikologi timur Dan menjadikan psikologi yoga sebagai obrolan kita yang pertama Ini adalah psikologi yang bisa dikatakan paling tua yang tercatat sampai saat ini Tapi sayangnya di fakultas-fakultas psikologi di Indonesia ini Hampir tidak dibicarakan sama sekali Padahal ini psikologi yang sangat dekat dengan kita Yang ramai membicarakannya Menggunakannya justru Di barat sana Sayangnya Penggunaannya di barat sana cenderung liar Dan sedikit menjauh dari arti Atau makna asli dari yoga yang kita mengerti di timur sini Nah karena itu hari ini kita mau lihat Yoga ini Secara lebih Secara lebih Dekat dengan maknanya yang orisinal Mari Kita bicarakan psikologi yoga ini Katakanlah Saya sedang Diceritakan tentang yoga Dan tertarik untuk mengikuti yoga Lalu saya mendengar Cerita Dari seseorang Yuk Ikut yuk Satu latihan yoga Namanya Bikram yoga Bikram yoga Iya Bagus Seger badan kita Enak rasanya Ini lagi ngetrend nih Yoga ini Apa itu Apa yang membuatnya ngetrend Kita beryoga Di suatu ruangan Dan ruangan itu disetel suhunya Sampai 42 derajat celsius Dalam dengan temperatur seperti itu Badan kita menjadi sangat terbantu untuk melakukan gerakan-gerakan yoga Oh gitu Boleh tuh Dimana latihannya Ada Sudah ada di banyak negara Bahkan sudah masuk Indonesia Namanya Bikram yoga Di barat sana dikenal dengan nama Hot yoga Karena tadi Yoganya dilangsungkan Atau diadakan Di ruangan dengan temperatur yang cukup panas Cukup hot Sekitar 42 derajat celsius Kelembabannya juga disetel Katanya sangat membantu Kelancaran gerakan-gerakan yoga Nah Saya lalu hampir memutuskan Untuk mendaftar misalnya Lalu saya mendengarkan Guru yoga Video youtube Guru yoga itu bilang Belakangan ini ada Satu jenis yoga Yang meminta kita untuk Berlatih di satu ruangan Dengan suhu 42 derajat celsius Ini sangat berbahaya Kenapa begitu? Karena leluhur kita Dari zaman dulu Mewariskan yoga kepada kita Dengan pertimbangan matang betul Kapan yoga itu dicalahkan Kalau kita perhatikan guru-guru di zaman dulu Mereka melatih yoga itu Di pagi hari Sebelum jam 9 Atau setelah jam 4 sore Di waktu-waktu seperti itu Suhu atau temperaturnya Relatif lebih dingin Dibandingkan dengan Momen-momen lain dalam sehari Kenapa begitu? Dengan berlatih yoga Kita mengalami Kenaikan suhu nantinya Kalau dinaikan seperti itu Sampai 42 derajat celsius Ada kerusakan sistem nantinya Nah Dengan mendengarkan informasi kedua Saya jadi bingung Di satu sisi saya diajak yoga Di sisi lain saya diberitahu Itu berbahaya Nah kebingungan seperti ini Semestinya gak perlu terjadi Kalau kita paham Apa itu yoga Semoga Semua informasi tentang yoga Yang kita dengarkan sejauh ini Yang kita baca sejauh ini Bisa sedikit diluruskan lewat pertemuan kita hari ini Nah Kita mau mengobrolkan Mau membicarakan Apa sih Sebenarnya yoga itu Tujuannya ini penting Ini penting betul untuk kita mengerti Kalau enggak Kalau enggak Nanti kita kebingungan seperti dalam cerita saya Baru saja tadi Tertarik dengan yoga Di satu sisi itu berbahaya Eh itu berbahaya loh Satu mantra yang sangat menyentuh buat saya Mantra itu bunyinya begini Asatoma satgamaya Tamasoma jyotirgamaya Mrityorma amritam gamaya Om shanti 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 Artinya Bawa kami dari kepalsuan Menuju kebenaran Bawa kami dari kegelapan menuju terang Bawa kami dari kematian menuju keabadian Mantra ini sangat menyentuh saya Kenapa? Karena itulah perjalanan kita di dunia ini Kita di sini dalam keadaan sering menghadapi kepalsuan Lalu kita rindu kebenaran Kita merasa ini yang benar Ternyata kebohongan di situ Kita menghadapi masalah-masalah kehidupan Sampai-sampai hidup ini terasa gelap sekali Kita rindu terangnya hidup Badan kita ini pelan-pelan menua Sampai akhirnya mendekati kematian Kita rindu keabadian Dalam mantra ini Tersimpan kerinduan terdalam umat manusia Kita ingin Melakukan perjalanan Dari palsu menuju benar Dari gelap menuju terang Dari mati menuju abadi Itulah perjalanan hidup manusia yang sebenarnya Nah Dalam perjalanan itu Kita menempuh Banyak kesulitan-kesulitan Untuk paham apa itu benar Untuk paham apa itu terang Untuk paham keabadian itu apa Karena itu kita butuh latihan-latihan yang menguatkan kita Dalam perjalanan kita menuju benar, terang, dan abadi Dalam bahasa sanskerta Latihan-latihan itu Latihan-latihan spiritual itu Dikenal dengan nama sadana Orang yang berlatih namanya sadaka Dan orang yang berhasil menempuh latihan itu Merasakan buah dari latihan itu Namanya sida Semoga paham ya Untuk berjalan menuju benar Terang, abadi itu enggak gampang Kita butuh latihan namanya sadana Kita yang berlatih ini namanya sadaka Dan kalau latihan itu membuahkan hasil Orangnya disebut sida Nah mari kita lihat-lihat Masa lalu kita sampai sejauh mungkin yang kita bisa Perhatikan sebentar peta ini Ini peta yang menunjukkan bahwa Peradaban umat manusia itu Tidak bisa dilepaskan dari empat peradaban yang pernah muncul Peradaban itu Istilah yang digunakan untuk menunjukkan Bahwa situasi manusia yang hidup Di suatu masa dan suatu tempat itu Sudah beradab Sudah jauh dari sifat-sifat kebinatangan Sudah menjadi manusia Nah peradaban itu muncul di empat wilayah Yang pertama disini Kalau kita lihat peta ini ada peradaban Cina Itu tahun 3900an sebelum masehi Lalu ada peradaban mesopotamia di timur tengah sana Sekitar 3500 sebelum masehi Lalu ada peradaban mesir kuno Tahun 3000 sebelum masehi Dan ada peradaban lembah indus Dalam bahasa Inggris Indus Dalam bahasa kita namanya lembah sindu Sama saja ya Orang Inggris menyebutnya lembah indus Kita menyebutnya lembah sindu Itu 2500 sebelum masehi Ini catatan yang banyak diajarkan ke Siswa-siswa di sekolah-sekolah menengah Atau bahkan perguruan tinggi Nah belakangan ini Informasi tentang itu sudah mulai direvisi Bahwa ternyata Peradaban tertua itu bukan mesopotamia Bukan juga di Cina Tapi adanya di lembah indus tadi Atau lembah sindu tadi Yang lokasinya itu berada Di yang kita sebut sekarang India dan Pakistan Itu peradaban tertua Menurut penelitian-penelitian terbaru Sudah 8000 sebelum masehi Bayangkan Di sini tercatat Tercatat 2500 Dalam penelitian terbaru Sekitar 8000 tahun sebelum masehi Peradaban itu Muncul di situ Lalu apa hubungannya dengan Indonesia Tempat kita hidup saat ini Mari kita lihat Ada dua profesor Seorang ahli nuklir Dan ahli geologi Yang sebelah kiri saya itu Ahli geologi namanya Profesor Aricio Nunes dos Santos Dari Brazil Yang sebelah kanan itu Ahli genetika Dari Inggris namanya Stephen Oppenheimer Mereka menulis Dua buku yang terkenal Yang pertama itu Buku tentang Atlantis Dan yang kedua Buku tentang Eden In the East Surga di Timur Kesimpulannya Begini Profesor Aricio dos Santos itu bilang Bukti arkeologis Membenarkan bahwa Asal peradaban Dan bahkan asal Asal muasal manusia Itu adalah The Indies The Indies itu Istilah Inggris untuk India dan Indonesia Sementara Profesor yang sebelah kanan bilang Asia Tenggara adalah sumber Dari elemen-elemen Peradaban Barat Berarti peradaban Asia itu Sudah sangat tua Bahkan Barat itu Berasal dari Asia sini Dia menunjuk Asia Tenggara Dan itu mengarah ke Indonesia Nah kalau pengen tahu Lebih jauh tentang informasi ini Coba ikuti Hasil penelitian Dari salah satu budayawan Kita di Indonesia ini Yang serius betul meneliti Masa lalu Indonesia Namanya Anand Krishna Dia budayawan kita yang Betul-betul menggali Lebih jauh asal muasal Lelukur kita Dan bisa Memperkuat Semuanya itu dengan Bukti-bukti sejarah Ya Disini saya coba merangkumnya Perhatikan Apa yang kita sebut Negara kita Indonesia saat ini Bentuknya dulu Enggak seperti ini Perhatikan Pada peta ini Indonesia ada di mana Kelihatan enggak Jawanya disitu Kelihatan enggak Sumatera dan Kalimantannya Dulunya itu Satu daratan Namanya Dataran Sunda Itu satu wilayah Enggak ada Jawa Sumatera, Kalimantan, Malaysia Enggak ada Itu satu wilayah Namanya Dataran Sunda Menyatu dengan India Asal muasal Peradaban manusia itu Dari wilayah itu Tapi kemudian Di wilayah itu Terjadi Bencana Dataran Sunda Bahasa Sanskerta Sund itu Berarti Trang dalam bahasa Inggris Atau belalai Dalam bahasa Indonesia Coba perhatikan Sebentar bentuk Daratan itu Mirim belalai Itu sebabnya disebut Sunda Land Dataran belalai Dataran Sunda Jadi Nyambung tuh Dari India Sampai ke Sunda Land Dan di Sunda Land Itulah Asal muasal Peradaban manusia Tapi kemudian Terjadi Macem-macem Bencana alam Dan mereka Mencari tempat Yang Lebih aman Mereka mencari Dataran yang Lebih tinggi Begitulah Mereka Beremigrasi Ke Daerah yang Lebih tinggi Dan sampai ke Daerah yang Sekarang kita sebut India Jadi Yang disebut India Di jaman dulu Itu beda Dengan yang kita Sebut sekarang Dulu India Itu yang Meliputi Indonesia Kalau Kek pernah Dengar Istilah-istilah Di jaman Belanda dulu Negara kita ini Oleh orang Belanda Disebut India Timur Ada perusahaan Belanda Namanya VOC Perusahaan yang ada Di wilayah kita ini VOC itu Singkatan dari Veranich Perusahaan India Timur Jadi istilah India itu Di jaman dulu Tidak hanya Meliputi India Jaman sekarang Tapi juga Wilayah kita ini Tapi kemudian Terjadi Perubahan Sehingga Kemudian Nama India itu Menyempit Pada negara Yang sekarang Kita sebut India Nah begitulah Orang-orang Dari Wilayah yang Dulunya disebut Sundaland ini Berpindah tempat Ke daerah yang Lebih tinggi Dan mereka Kemudian Sampai Ke daerah Yang namanya Sindhi Daerah Sindhi Itulah Mereka Membangun Peradaban Dengan Pengetahuan Yang mereka Dapatkan Dulu Di wilayah Yang disebut Sundaland itu Dan Peradaban itulah Yang dikenal Dengan nama Peradaban Lembah Sindhu Tadi Yang di atasnya Atau Peradaban Lembah Indus Bagi orang Inggris Jadi Leluhur mereka Dari negara Kita ini Begitu Kata Sejarah Nah Begitulah Di jaman dulu Nama tempat Kita ini Di jaman Paling kuno Namanya Jambu Dwipa Jambu Dwipa Karena dulu Dataran Nyambung Betul Dari Iran Sana Sampai Ke Indonesia Ini Membentuk Suatu Daratan Yang Sangat Besar Yang disebut Jambu Dwipa Kemudian Namanya Berubah lagi Menjadi Suarna Bumi Suarna Bumi Berubah lagi Menjadi Dwipantara Dwipantara Berubah lagi Menjadi Nusantara Lalu Nusantara Berubah Menjadi Indonesia Dari kata Indonesia Itu Berubah Menjadi Indonesia Kenapa Saya berbicara Tentang itu Karena Yoga Yang kita Bicarakan Hari ini Adalah Warisan Dari Peradaban Yang Sudah Sangat Maju Di Jaman Dulu Peradaban Itu Dikenal Dengan Nama Peradaban Lembah Sindhu Yang Lokasinya Di India Saat Ini Dan Pakistan Saat Ini Peradaban Di Lembah Sindhu Itu Bisa Berkembang Karena Pengetahuan Yang Dulunya Dibawah Dari Tempat Kita Berkumpul Saat Ini Di Indonesia Ini Di Jaman Yang Sudah Sangat Kuno Dulu Sudah Sangat Lama Begitulah Peradaban Sindhu Itu Berkembang Lalu Ada Seorang Sejarawan Arab Datang Ke Wilayah Peradaban Sindhu Itu Lembah Sindhu Tadi Dan Setelah Pulang Dari Wilayah Itu Dia Dia Menulis Buku Tentang Sejarah Dan Mengatakan Bahwa Di Lembah Itu Ada Suatu Peradaban Dulunya Tapi Dia Sedikit Keliru Dalam Membunyikan Sindhu Karena Kekeliruannya Itulah Istilah Sindhu Berubah Menjadi Hindu Nah Begitu Ya Jadi Hindu Itu Bukan Agama Semestinya Itu Peradaban Leluhur Kita Dulunya Tapi Kemudian Al-Bruni Atau Sejarawan Arab Ini Keliru Membunyikannya Sehingga Menjadi Hindu Yang Benar Dulunya Sindhu Karena Itu Peradaban Di Lembah Sindhu Begitulah Ya Dalam Bukunya Anan Krishna Ini Dia Tulis Disitu Kata Yoga Sudah Digunakan Ribuan Tahun Sebelum Kata Hindu Umum Digunakan Para Leluhur Kita Bersama Orang-orang Yang termasuk Dalam Peradaban Lembah Sindhu Mengembangkan Sistem Yoga Yang Lengkap Betul Untuk Kesejahteraan Umat Manusia Jadi Tidak Tepat Tepat Juga Kalau Kita Menyamakan Yoga Dengan Hindu Karena Yoga Itu Muncul Dari Leluhur Kita Jauh Sebelum Kata Hindu Muncul Kata Hindu Itu kan Tadi Baru Muncul Lewat Sejarawan Alberuni Tahu Berapa Tadi 900 Ratusan Antara 900 Dan Seribuan Awal Gitu Jadi Lihatlah Yoga Itu Sebagai Warisan Leluhur Kita Sumbangan Leluhur Kita Untuk Kesejahteraan Umat Manusia Di Planet Ini Nah Sekarang Kita Masuk Ke Istilah Yoga Istilah Yoga Yoga Itu Istilah Yang Sangat Sangat Bagus Dari Kata Yoga Yang Berarti Penyatuan Union Tadi Bapak Ibu Teman Teman Masuk Ke Sesi Ini Dengan Password Union Nah Itulah Arti Dari Yoga Union Penyatuan Menyatu Dengan Siapa Menyatu Dengan Diri Kita Yang Paling Dalam Di Dalam Saya Ini Ada Saya Yang Asli Itulah Yang Disebut Dalam Bahasa Sanskrit Atma Kita Sudah Jarang Sekali Menggunakan Ini Kalau Kita Mendengar Kata Atma Itu Nama Universitas Atma Jaya Atma Itu Jiwa Saya Yang Terdalam Selama Saya Belum Menyatu Dengan Itu Saya Ingin Sekali Menyatu Dengannya Begitu Penyatuan Itu Tercapai Itu Yang Disebut Yoga Jadi Yoga Adalah Menyatunya Saya Dengan Saya Yang Asli Di Dalam Saya Saya Yang Asli Itu Namanya Atma Atma Itu Ada Pada Setiap Orang Siapapun Ada Di Dalam Siapapun Sejauh Dia Manusia Nah Atma Itu Diriku Yang Asli Diri Teman Teman Yang Asli Diri Bapak Ibu Yang Asli Ada Di Dalam Diri Kita Masing Masing Ketika Atma Ini Konek Satu Sama Lain Namanya Purusha Koneksi Di Antara Atma Atma Kita Ini Namanya Purusha Dan Purusha Ini Bersumber Dari Paramatma Paramatma Ini Istilah Luhur Kita Yang Boleh Kita Ganti Dengan Tuhan Allah Terserah Istilah Istilah Untuk Siapapun Yang Kita Anggap Maha Tinggi Tertinggi Atau Yang Ilahi Itulah Paramatma Dari Paramatma Itu Mengalir Purusha Dari Purusha Ini Masuk Ke Masing Masing Kita Namanya Atma Supaya Lebih Terbantu Untuk Paham Saya Pakai Ibarat Ini Nah Perhatikan Anggaplah Badan Kita Ini Rumah Kita Masing Masing Ada Sinar Yang Masuk Ke Rumah Itu Itu Disebut Atma Begitu Kita Keluar Dari Rumah Kita Masing Ada Cahaya Kita Barang Sinar Yang Kita Nikmati Barang Itu Namanya Purusha Dan Sinar Yang Kita Nikmati Barang Barang Itu Bersumber Dari Paramatma Nah Kerinduan Terdalam Kita Adalah Menyatu Dengan Atma Yang Terhubung Dengan Purusha Yang Terhubung Dengan Paramatma Pertanyaannya Sekarang Kalau Yoga Itu Adalah Penyatuan Kita Dengan Atma Yang Terhubung Dengan Purusha Yang Terhubung Dengan Paramatma Kenapa Menyatu Dengan Atmak Itu Sulit Banget Ada Penghalangnya Itu Pasti Kalau Tidak Ada Penghalangnya Dengan Mudah Sekali Kita Mengakses Atma Kita Purusha Kita Paramatma Kita Karena Atma Purusha Dan Paramatma Itu Nyambung Nah Sekarang Apa Yang Hambat Itulah Yang Disebut Ego Ego Itu Dalam Bahasa Sanskarta Disebut Angkara 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 Ini Masih Ada Sisa-sisanya Dalam Bahasa Indonesia Disebut Angkara Angkara Itu Kebengisah Kejahatan Pada Orang Lain Nah Itulah Yang Terjadi Kalau Atma Kita Tidak Hidup Tetapi Yang Hidup Adalah Ego Kita Ego Itu Sekerjaannya Menyakiti Orang Lain Dengan Macem Macem Cara Selama Ego Kita Hidup Selama Itu Pula Koneksi Dengan Atma Terganggu Selama Ego Itu Hidup Dialah Yang Membuat Suasana Hati Kita Kelam Awan Di Dalam Diri Kita Menjadi Tebal Dan Hidup Terasa Suram Selama Ego Itu Hidup Kita Tidak Mengenal Atma Apalagi Purusha Apalagi Paramatma Kita Tidak Kenal Yang Kita Kenal Apa Badan Kita Kita Menganggap Inilah Hans Ketika Aku Ngajah Inilah Hans Ketika Aku Stres Aku Bilang Aku Sedih Aku Depresi Aku Marah Aku Bingung Aku Menyamakan Diriku Dengan Stres Dengan Depresi Dengan Kebingungan Padahal Itu Bukan Aku Aku Yang Sebenarnya Adalah Atma Nah Tapi Karena Aku Putus Hubungan Atau Tidak Terkoneksi Dengan Atma Aku Kemudian Menganggap Diriku Adalah Badan Yang Bapak Ibu Lihat Ini Atau Saya Melihat Bapak Ibu Teman Teman Semua Saya Menganggap Itulah Anda Padahal Bukan Itu Diri Kita Yang Sesungguhnya Yang Kita Benar Benar Kangani Betul Itu Itulah Atma Begitu Ego Ini Jebol Manas Kita Kemudian Tadinya Suram Menjadi Terang Maka Maka Kita Mencapai Kondisi Yang Namanya Moksha Moksha Itu Artinya Pembebasan Dari Penjara Yang Dibuat Oleh Ego Kita Selama Ini Susah Karena Kita Dipenjarakan Oleh Ego Begitu Ego Ini Berhasil Kita Taklukan Kita Lepas Dari Penjaranya Kita Mengalami Yang Namanya Pembebasan Bahasa Sanskrit Tanya Itu Moksha Nah Pada Saat Kita Bebas Kita Bisa Bilang Ternyata Aku Bukan Badan Bukan Yang Selama Ini Aku Lihat Aku Badanku Bukan Juga Pikiranku Bukan Juga Emosiku Bukan Juga Perasaan Yang Ganggu Aku Siang Malam Aku Bukan Semua Itu Aku Ternyata Adalah Atma Atma Ini Gak Bisa Dipengaruhi Oleh Badan Gak Bisa Dipengaruhi Oleh Gejolak Pikiran Perasaan Emosi Kita Dia Hanya Ditutupi Oleh Semua Itu Begitu Kita Terhubung Kita Jadi Sadar Ternyata Aku Bukan Badanku Ini Aku Selama Ini Bekerja Mati-matian Untuk Menyenangkan Badanku Ini Ternyata Aku Bukan Badanku Ini Aku Selama Ini Stres Karena Pikiran Ganggu Aku Emosi Ganggu Aku Perasaan Ganggu Aku Ternyata Aku Juga Bukan Pikiran Perasaan Emosi Itu Aku Adalah Atma Begitu Kita Bisa Mengatakan Itu Dengan Jujur Betul Bukan 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 Karena Informasi Dalam Buku Buku Tapi Benar-benar Mengalami Sendiri Aku Adalah Atma Pada Saat Itulah Kita Mengalami Yang Namanya Kebahagiaan Sejati Kita Bahagia Karena Kita Tidak Lagi Di Di Dipermainkan Oleh Badan Ini Kita Sudah Tidak Lagi Dipermainkan Oleh Pikiran Perasaan Emosi Kita Yang Semuanya Ternyata Palsu Masih Ingat Ya Tadi Salah Satu Mantra Kita Di Awal Asatoma Satkamaya Antar kami Dari Kepalsuan Menuju Yang Asli Yang Palsu Itu Mana Badanku Ini Kenapa Bisa Palsu Dia Tidak Abadi Kalau Aku Lihat Foto Foto Masa Kecilku Dan Aku Lihat Fotoku Sekarang Kok Beda Besok Aku Tua Fotoku Lain Lagi Artinya Badan Ini Tidak Abadi Dia Palsu Pikiranku Juga Begitu Aku Marah Hari Ini Besok Bisa Senyum Aku Senang Hari Ini Besok Bisa Cemberut Aslinya Dimana Itu Juga Palsu Ada Sesuatu Yang Tetap Dan Tidak Berubah Itulah Atma Nah Selama Kita Tidak Terkoneksi Dengan Atma Kita Berarti Dikuasai Oleh Ego Bahasa Sanskrit Angkara Bahasa Indonesianya Angkara Nah Saya Rangkum Sejauh Ini Apa Yang Kita Cari Itu Nggak Ada Dimana Mana Tapi Ada Di Dalam Diri Kita Masing-masing Kerja 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 Kita Masing-masing Adalah Menyingkirkan Penghalang Kita Dan Itu Butuh Latihan Latihan Itu Namanya Sadhana Kalau Kita Terus Berlatih Kita Pelan-pelan Menyingkirkan Ego Tadi Begitu Ego Tersingkirkan Nggak Ada Lagi Yang Menghalangi Kita Untuk Ketemu Dengan Atma Ketika kita ketemu dengan Atma Tanpa penghalang tadi Terjadilah yang namanya Yoga Yoga berarti apa? Union Penyatuan Ku dengan Atmaku Jiwa terdalamku Yang terkoneksi dengan Purusha Yang terkoneksi dengan Paramatma Itu tentang istilah Yoga Aslinya begitu maksudnya Penyatuan Itulah Yoga Sekarang kita lihat pandangan-pandangan liar tentang Yoga Yoga dilihat sebatas Kenyamanan pose Atau kenyamanan postur tertentu Dalam bahasa Sanskritah Asana Kalau kita buka kondisi masyarakat saat ini Aduh kemahamannya tentang Yoga benar-benar liar Lihat nih Ada yang disebut Dog Yoga Bagaimana berlatih Yoga bersama anjing Supaya ada kenyamanan saat berlatih Mereka singkat itu Mereka singkat itu Doga Kalau Bapak Ibu Teman-teman pernah ke negara-negara Barat Memang masyarakat disana itu Kesepian ya kalau aku lihat Lalu mencari teman-teman yang membantu mereka untuk nyaman Pertemanannya itu kemudian Mengarah pada binatang-binatang peliharaan Dan yang favorit disana adalah anjing Sehingga mereka kemudian Merancang suatu jenis Yoga Yang dilakukan bersama anjing Yang disebut dengan nama Doga Dog Yoga Di daerah peternakan juga seperti itu Mereka merasa Bahwa Yoga itu nyaman dilakukan dengan kambing Katanya ada beberapa gerakan Yoga Yang kalau dapat pijatan-pijatan kambing Itu menjadi lebih fleksi Lebih nyaman Mereka menyebutnya God Yoga Nah kenapa bisa begini? Ini karena tidak tahu intinya Yoga itu apa Bagi orang-orang yang paham Yoga Terlihat sebagai orang yang tidak tahu Ini bahasa halusnya Bahasa kasarnya itu bodoh Lebih kasar lagi namanya tolong Nah karena ketololan, kebodohan, ketidaktahuan Itulah muncul yang aneh-aneh seperti ini Itu pandangan liar lucu dan aneh tentang Yoga Udah diabaikan aja yang kayak gitu-gitu ya Sekarang kita masuk pandangan umum di Barat Tentang Yoga yang mungkin masih bisa kita terima Di Barat ada anggapan bahwa Yoga itu Adalah latihan yang terkait dengan energi dan kesehatan badan Maka disana terkenal yang namanya Kundalini Yoga Dan Hatha Yoga Apa itu Kundalini Yoga? Apa itu Hatha Yoga? Dua Yoga ini saling terkait Mereka berurusan dengan energi di badan kita Dan badan yang sehat itu bisa dibentuk dengan latihan-latihan Sayangnya berhenti di situ Hanya soal energi, hanya soal badan Unionnya di mana? Terabaikan Mari kita lihat ya Kundalini Perhatikan buku ini Cover depannya ada gambar ular Dan Sumsum tulang belakang Atau dalam bahasa Inggrisnya itu spinal cord Gambar ular Dan sumsum tulang belakang Itulah intinya Kundalini Anggaplah ada satu batangan Yang kemudian dililit oleh ular itu Ke arah atas Nah ular yang bergerak melilit ke arah atas ini namanya Kundalini Kita perjelas sedikit apa itu Kundalini Di sekitar kita ini ada energi Saya bisa berbicara ini karena energi ini Tenggorokan saya gerak ini karena energi Mata saya juga melihat monitor Apapun yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita berenergi Ada energi kehidupan Dalam bahasa Sanskrit itu disebut Prana Prana ini Masuk ke badan kita Lewat saluran-saluran Bahasa Sanskritnya itu Nadi Nadi ini Saluran Bahasa Inggrisnya channel Di badan kita ini ada sekitar 72 ribu Nadi Tolong singkirkan dulu istilah nadi dalam bahasa Indonesia Saya pakai istilah nadi disini dalam bahasa aslinya Bahasa Sanskrit Artinya saluran Ada 72 ribu saluran Energi di badan kita ini Kalau saluran-saluran itu terganggu berarti terhambat Kita bisa sakit 72 saluran itu Kalau diterusuri lagi ke saluran induknya Kita akan ketemu dengan yang namanya Saluran Ida Dan Pinggalah Coba lihat di gambar sebelah kanan itu Ada tulisan Ida Dan disebelahnya ada tulisan Pinggalah Ida itu Sisi kiri badan saya Dan pinggalah itu Sisi kanan badan saya Ada saluran besarnya disitu Dari saluran besar itulah Mengalir ke saluran-saluran kecil Yang jumlahnya 72 ribu itu Di bagian tengah Ada saluran penting banget Namanya Susumna Dari kata inilah kita mengenal istilah Sumsum tulang belakang Susumna Dia Persis di tulang belakang kita Itu aliran induknya disitu Prana tadi Energi kehidupan yang luas sekali itu Besar sekali itu Masuk ke badan kita Lewat suatu tempat Di sekitar Dahi kita Di antara dua Alis saya ini Dari situlah Dia masuk Kemudian mengalir ke Hidung saya Dari hidung kiri Dia pindah ke hidung kanan Mengalir ke Yang namanya Pinggalat Dan Ida tadi Dari situlah dia kemudian Mengalir ke Nadi Nadi Atau saluran-saluran yang lain Jadi Energi yang besar sekali itu Masuk ke badan kita Melewati dua saluran Induknya tadi Namanya Ida dan Pinggalat Dari situlah Dia kemudian Menyebat ke saluran-saluran Kecil di seluruh badan kita Nah Kundal ini Terkait dengan Membangunkan Energi dari dalam tubuh kita Supaya kita Tersadarkan Secara spiritual Tersadarkan Sampai pada Pemahaman saya ini Sebenarnya siapa Perhatikan sekarang Di bagian Tengah badan saya Yang disebut tadi Susumna Disitu terdapat Yang namanya Cakra Cakra itu Jumlahnya Enam di badan saya Dan ada satu Yang paling penting Berada di luar badan saya Cakra itu Bisa kita sebut Sebagai Pusat-pusat Energi Yang ada Di Susumna Atau Sumsum tulang belakang Tadi Energi yang ada Disitu Pusat-pusat Energi yang ada Disitu Kalau kita ingin Membangunkannya Kita butuh Latihan Latihan Itulah yang dikenal Dengan nama Latihan Kundalini Perhatikan Ke atas Ke atas Ke atas lagi Di tenggorokan Saya ini Ke atas lagi Di antara dua Mata saya ini Hanya itu Hanya itu yang ada Di badan kita Yang terakhir itu Ada di atas Kita gak tahu Apa yang ada di sana Tapi setiap orang Begitu terkoneksi Dengan itu Dia mengalami Sesuatu yang Kita sebut Pengalaman Spiritual Yang dalam Nah Sekarang Tahap-tahap Perkembangan Kita Untuk Menjadi Semakin Spiritual Semakin Sadar Siapa ini Saya Itulah Tahap-tahap Dimana Kita Pelan-pelan Membangunkan Cakra itu Dari yang Paling Dasar Begitu Dia gerak Dia terbangunkan Dia akan Memicu Gerakan Di atasnya Lagi Begitu Gerakan Di atasnya Bangun Dia memicu Lagi Gerakan Di atasnya Begitu Gerakan Di atasnya Bangun Memicu Lagi Gerakan Di atasnya Sampai Tercapai Yang namanya Cakra Tertinggi Itu Jadi Ada Tujuh Cakra Hanya Enam Di badan Kita Selebihnya Itu Di luar Kita Yang ketujuh Itu Nah Disini Ada Nama-namanya Dalam Bahasa Sanskerta Nanti Kita Lihat Lebih Dekat Sampai Disini Dulu Semoga Paham Bahwa Setiap Orang Di Badannya Itu Ada Cakra Cakra Ini Nggak usah Percaya Yang namanya Pembukaan Cakra Itu Itu Ngomong Kosong Itu Kenapa Harus Dibuka Cakra Itu Sudah Ada Pada Setiap Orang Tinggal Dibangunkan Saja Dia Nggak Mati Dia Hidup Tapi Tidur Dia Tidur Tidur Hidupan Kita Sehari Hari Mulai Bangun Tidur Beraktifitas Tidur Lagi Kalau Hanya Mau Hidup Seperti Itu Hidup Saja Dengan Standar Cakra Yang Paling Bawah Itu Tulang Ekor Kita Di Sekitar Situ Cakra Itu Dalam Bahasa Sanskerta Disini Disebut Muladara Ini Istilah Istilah Sanskerta Kalau Nggak Pengen Repot Dengan Istilah Sanskerta Cukup Disebut Cakra Pertama Cakra Dasar Kita Disitu Semua Orang Aktif Sejauh Dia Hidup Seperti Kita Saat Ini Hanya Hidup Dengan Kesibukan Kesibukan Standar Kita Hanya Hidup Dengan Cakra Itu Ada Banyak Cara Membangunkan Kundalini Atau Ular Tadi Supaya Dia Naik Ke Atas Banyak Caranya 112 Diterkirakan Seperti Itu Terserah Mempakai Cara Yang Mana Prinsipnya Sama Membangunkan Kundalini Supaya Membawa Kita Semakin Ke Atas Semakin Ke Atas Sampai Kita Paham Diri Kita Sendiri Perkerakannya Seperti Apa Tadi Begitu Yang Dibawa Muta Dia Memicu Putaran Di Atasnya Putaran Di Atasnya Memutar Memicu Lagi Putaran Di Atasnya Persis Seperti Jam Tangan Itu Putaran Tid Kemudian Kemudian Mempengaruhi Putaran Menit Putaran Menit Mempengaruhi Putaran Jam Kita Lihat Sebentar Cakra Cakra Itu Cakra Pertama Saya Sebutkan Sekilas Aja Yang Pertama Itu Mula Dara Yang Kedua Itu Swadistana Yang Ketiga Itu Manipura Lokasinya Di Antara Tulang Gosuk Kita Tadi Lalu Anahata Lalu Wisuda Lalu Ajna Lalu Sahasrara Kita Mulai Dengan Cakra Satu Aja Biar Gampangnya Kita Pakai Istilah Indonesia Cakra Pertama Yang Paling Bawah Kalau Cakra Itu Aktif Nah Itu Penting Buat Kesenangan Hidup Kita Sehari Hari Berpikir Logis Berpikir Masuk Akal Menjadi Orang Yang Sangat Realistis Jadi Kalau Kita Merasa Punya Kemampuan Berpikir Logis Rasional Itu Enggak Hebat Hebat Banget Dalam Dunia Yoga Itu Hanya Kehidupan Di Cakra Satu Saja Nah Begitu Cakra Pertama Ini Sudah Hidup Dia Akan Mendorong Munculnya Kreativitas Karena Itu Penting Juga Untuk Menyalurkan Daya-daya Kreatif Kita Yang Suka Menulis Dia Disalurkan Begitu Kreativitas Ini Tersalurkan Dia Akan Mendorong Kita Untuk Naik Lagi Ke Cakra Selanjutnya Disitulah Kita Merasa Nyaman Dengan Hidup Ini Begitu Kenyamanan Itu Didapatkan Kita Naik Lagi Ke Atas Rasa Kasih Berkembang Dalam Diri Kita Kita Peduli Bukan Hanya Pada Diri Kita Sendiri Tapi Orang Lagi Kita Disitulah Hati Manusia Hati Itu Disebut Dengan Nama Cakra Keempat Atau Bahasa San Sekertanya Anah Hatta Setelah Itu Kalau Rasa Kasih Kita Berkembang Kita Naik Lagi Ke Hati Yang Bersih Bahasa San Sekertanya Wisuda Nah Kita Kemudian Punya Kata Wisuda Dalam Bahasa Indonesia Kalau Kita Menggunakannya Dalam Pengertian Bahasa San Sekerta Orang Yang Di Wisuda Itu Orang Yang Dinyatakan Sudah Bersih Hatinya Ketika Mahasiswa Di Wisuda Itu Berarti Hatinya Sudah Bersih Dan Siap Untuk Hidup Bersih Di Tengah Masyarakat Itu Arti Kata Wisuda Tapi Kenyataannya Tentu Saja Enggak Seperti Itu Karena Kita Banyak Menggunakan Istilah Nuhur Sudah Keliru Kalau Hati Bersih Nanti Pikiran Perasaan Emosi Terkendali Itu Yang Terjadi Dengan Cakra Ke Enam Begitu Pikiran Emosi Terkendali Maka Kita Dalam Keadaan Mempersiapkan Diri Mengakses Cakra Ketujuh Itulah Yang disebut Alam Meditasi Enggak ada yang bisa Menjelaskan dunia itu Enggak ada yang bisa Itu dunia yang Tidak bisa Dikata-katakan Masih ingat Mungkin Ketika kita Berbicara Tentang Dewa Ruci Masih ingat Mungkin Waktu kita Bicara Tentang Bimo Suci Dulu Bimo Itu Ketemu Dengan Dewa Ruci Ketika Mereka Ketemu Bimo Bimo Bilen Aku Enggak Bisa Paham Aku Ada Dimana Nah Itulah Alam Meditasi Itulah Alam Yang Enggak Bisa Dikatakan Tapi Sangat Membahagiakan Itulah Tujuan Dari Kundalini Yoga Perhatikan Latihan-latihan Kundalini Yang disebarkan Apakah Seperti itu Kalau Seperti itu Itu mungkin Kundalini Yang bisa Kita ikuti Barang-barang Karena Dia Mengantar Kita Pada Kondisi Dimana Hidup Kita Semakin Tenang Dalam Psikologi Saya Punya Satu Tokoh Leluhur Yang Sering Saya Sebutkan Namanya Carl Gustav Hume Dia Tulis Buku Yang Judulnya The Psychology Of Kundalini Yoga Sebagai Orang Timur Ya Saya Malu Ke Orang Dari Switzerland Bisa Jauh-jauh Kesini Mendengarkan Orang Timur Bahkan Menulis Buku Ini Kok Pisa Dia Menjelaskan Setiap Cakra Itu Dengan Sangat Bagus Apa Artinya Dan Dia Sampai Pada Kesimpulan Ini Setelah Mempelajari Tentang Kundalini Yoga Perhatikan Kesimpulannya Saat Anda Berhasil Membangunkan Kundalini Artinya Tidur Ya Membangunkan Kundalini Yang tidur Itu Itu Berarti Anda Membuatnya Keluar Dari Sekedar Potensi Anda Akan Memulai Dunia Baru Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Dunia Kita Saat Ini Itulah Dunia Keabadian Dia Pasti Bukan Orang Sembarang Kalau Gustav Yung Pasti Dan Dia Bisa Menangkap Betul Arti Dari Kundalini Dia Pasti Orang Sangat Spesial Jadi Jangan Takut Ketika Melihat Gambar Ular Khususnya Ketika Baca Tentang Kundalini Ular Itu Simbol Yang Sangat Bagus Itu Hanya Simbol Saja Sekarang Hatha Yoga Tadi Kita Sudah Bicarakan Kundalini Yoga Sekarang Hatha Yoga Saya Enggak Tahu Di antara Bapak Ibu Teman-teman Ada Yang Bisa Melakukan Gerakan Ini Enggak Ini Juga Yoga Hatha Itu Artinya Force Kekuatan Yoga Yang Dilakukan Dengan Sedikit Kekuatan Yang Memaksa Artinya Butuh Sedikit Kerja Keras Untuk Melakukannya Untuk Bisa Melakukan Kerja Keras Itu Disini Harus Punya Niat Yang Kuat Betul Istilah Inggrisnya Itu Willpower Kuat Untuk Melakukan Gerakan Gerakan Nah Untuk Bisa Seperti Ini Apa Yang Diperlukan Terima Kesiapan Badan Tentu Saja Karena Badan Kita Ini Butuh Dipersiapkan Untuk Mengakses Atma Itu Atma Itu Ada Di Dalam Badan Kita Badan Kita Siap Enggak Untuk Mengakses Itu Badan Perlu Disiapkan Itu Warisan Dari Meluhur Kita Dulu Dari Guru-guru Yoga Sudah Ribuan Tahun Itu Ya Sudah Kita Pasti Kita Enggak Tahu Siapa Mereka Karena Mereka Memang Melakukan Itu Enggak Punya Niat Untuk Dikenal Hanya Untuk Kemanusiaan Saja Kesejahteraan Semua Orang Itu Niat Para Yogi Yogi Di Jaman Dulu Yogi Itu Guru-guru Yoga Yogi Kalau Perempuan Namanya Yogi Yogi Itu Laki Yogi Itu Perempuan Nah Ada Versi Yang Zaman Dulu Dipertahankan Ada Juga Versi Yang Dimodifikasi Sesuai Dengan Kebutuhan Orang Orang Sekarang Ini Tapi Modifikasi Itu Sebaiknya Dilakukan Dengan Paham Yang Klasik Dulu Kalau Modifikasi Tanpa Paham Itu Mengerikan Mengerikan Pasti Membahayakan Hatha Yoga Hatha Yoga Ini Penting Juga Buat Psikologi Mindfulness Lagi-lagi Mindfulness Orang Psikologi Banyak Geluti Sekarang Ini Mereka Belajar Meditasi Mindfulness Saya Kutipkan Aja Suatu Saat Orang Yang Melahirkan Mindfulness Di Barat Itu Namanya John Kabat Sin Ini Suatu Saat Dia Ketemu Dengan Guru Spiritual Di Timur Dan Memberitahu Ketika Ditanyai Tentang Apa Saja Yang Dia Kembangkan Itu Di Barat Sana Dia Bilang Begini Saya Langsung Kebahasa Indonesianya Saja Kami Mengajarkan Hatha Yoga Dengan Mindfulness Kami Ingin Mengajari Orang Untuk Mindful Sadar Dengan Dirinya Sendiri Dengan Cara Sadar Juga Dengan Badan Mereka Kami Tidak Pengen Mereka Sadar Hanya Saat Duduk Diam Tapi Juga Sadar Saat Bergerak Untuk Tujuan Itulah Dibutuhkan Meditasi Yang Dilakukan Dengan Gerakan Yang Disadari Betul Hatha Yoga Adalah Latihan Yang Sangat Bagus Dengan Kata Lain Yang Kita Sebut Latihan Mindfulness Itu Sebenarnya Di Dalamnya Ada Juga Hatha Yoga Begitulah Pentingnya Yoga Itu Bagi Seluruh Manusia Dan Juga Bagi Psikologi Dan Yoga Itu Lebih Bagus Kita Jalankan Kalau Ada Guru Yang Membantu Kita Nah Dalam Format Yang Asli Kalau Kita Pengen Belajar Yoga Pada Guru Yang Sudah Mengalami Yang Namanya Perjumpaan Dengan Atma Nah Guru-guru Yoga Itu Yang Sudah Sampai Ke Atma Sudah Menghancurkan Egon Jadi Punya Guru Itu Ada Asiknya Ada Nyakitin Ya Ada Asiknya Ada Nyakitin Asiknya Kita Dibawa Ke Atma Nyakitin Kata-katanya Itu Bisa Buat Kita Sangat Tersinggung Tujuannya Adalah Membakar Ego Kita Nah Itu Ya Sehingga Banyak Orang Yang Pergi Berguru Itu Awal-awal Senang Setelah Itu Kabur Ketika Egonya Sudah Dibakar Dia Nggak Mau Dia Kabur Jadi Dia Nggak Siap Semestinya Nah Itu Yang Banyak Terjadi Di Antara Kita Nah Begitulah Yoga Berkembang Dalam Masyarakat Barat Dan Banyak Dilatihkan Dalam Studio Studio Atau Kita Di Indonesia Menyebutnya Sanggar Sanggar Yoga Nggak Apa-apa Nggak Apa-apa Ini Latihan Latihan Yang Menyiapkan Badan Menuju Union Menuju Yoga Tapi Kalau Hanya Sebatas Gerakan Gerakan Ini Belum Bisa Disebut Yoga Ini Hanya Sebatas Persiapan Saja Yoga Itu Penyatuan Tadi Seharusnya Gerakan Gerakan Ini Membawa Kita Kesan Dalam Gerakan Gerakan Ini Ada Pose Pose Atau Postur Postur Yang Diwariskan Dari Zaman Dulu Pose Pose Itu Postur Itu Disebut Dengan Nama Asana Ada Banyak Sekali Asana Atau Postur Itu Dalam Bahasa Sankerta Misalnya Kita Mengenal Untuk Pohon Itu Kita Sebut Friksa Dalam Bahasa Sankerta Sehingga Ketika Kita Latihan Yoga Seperti Ini Mereka Punya Postur Pohon Namanya Friksa Asana Postur Pohon Kalau Kita Googling Juga Ada yang disebut Kursi Asana Atau Postur Kursi Ada juga Postur Lotus Yang menyerupai Bunga Teratai Bahasa Sankertanya Padma Asana Begitulah Asana itu Postur itu Bisa Macem-macem Tujuannya Bagus Menyiapkan Badan kita Menuju Union Atau Yoga Tapi Kalau Hanya Sebatas Gerakan-gerakan Saja Ya Kita Sebut Olahraga Aja Mungkin Apakah Yoga Yoga Seperti Di studio Itu Benar Ya Lihat Sebagai Bagian Kecil Dari Yoga Persiapannya Menyiapkan Badan Menuju Union Seperti Apa Yoga Yang Lengkap Itu Nah Mari Kita Bicarakan Yoga Dalam Pandangan Yogi Ini Saya Tunda Dulu Sepertinya Karena Kalau Saya Lanjutkan Panjang Kita Buat Di sesi Berikutnya Agar Kita Lebih Fokus Ya Di sesi Berikutnya Kita Lihat Yoga Dalam Pandangan Timur Jadi Hari Ini Kita Sudah Jelas Bahwa Tempat Kita Sedang Ngobrol Saat Ini Dulu Surga Disini Banyak Orang-orang Bijak Yang Kemudian Bermigrasi Menetap Di Lembah Sindhu Membangun Peradaban Di Sana Menjadi Peradaban Lembah Sindhu Dari Peradaban Itulah Keluar Yoga Yang Diwariskan Sampai Saat Ini Bahkan Oleh PBB Tahun 2016 Lalu Dinyatakan Sebagai Warisan Dunia Gitu Ya Dan Setelah Itu Kita Melihat Ada Yoga Yang Lucu Lucu Aneh Aneh Itu Dibiarin Aja Itu Karena Mereka Enggak Paham Yoga Itu Apa Tapi Ada Beberapa Yoga Yang Populer Di Barat Yang Namanya Tadi Kundalini Yoga Dan Hatha Yoga Enggak Apa Belajar Itu Saya Duduk Seperti Ini Aja Sudah Yoga Kok Ini Sudah Asana Sudah Postur Postur Dimana Saya Nyaman Saya Merasa Seimbang Itulah Asalan Ada Pertanyaan Dari Rasheed Apakah Atma Itu Berupa Kesadaran Ya Kesadaran Murni Belum Dikotori Oleh Ego 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 Itu Mengotori Dia Membuat Manas Kita Runyang Pikiran Perasaan Emosi Kita Berkejolak Akibatnya Atma Itu Kemudian Terbungkus Dan Kita Rasanya Kok putus Hubungan Padahal Enggak putus Hubungan Juga Atma Itu Di Dalam Kita Gimana Putus Hubungan Tapi Kita Ditarik Menjauh Dari Atma Itu Seolah Atma Itu Enggak Ada Yang Ada Badanku Ini Pikiranku Ini Perasaanku Ini Emosiku Ini Itu Yang Ada Nah Begitulah Ego Kita Mendorong Kita Menjauh Dari Atma Begitu Ego Itu Bisa Dikebuki Ya Dia Enggak Memproduksi Lagi Dinding Yang Menghalangi Atma Itu Begitu Dinding Itu Jebol Yang Tersisa Aku Dan Atma Pada Saat Itulah Kita Bisa Bilang I Am Atma Akulah Atma Atma Itu Kesadaran Murni Kesadaran Yang Belum Dikotori Kesadaran Yang Masih Suci Saya Saya Pernah Membaca Pak Apa Benar Kalau Membangkitkan Kundalini Secara Sembarangan Dapat Mengakibatkan Kundalini Sindrom Bisa Bisa Dikatakan Begitu Ada Kerusakan Sistem Intinya Karena Itu Hati-hati Hati-hati Memaksakan Diri Dengan Latihan Latihan Yang Pengen Segera Menguasai Sampai Ke Cakra Tertinggi Seperti Itu Ada Lagi Latihan Latihan Membuka Cakra Supaya Cepat Itu Tidak Benar Apapun Yang Sifatnya Maksa Itu Biasanya Buahnya Kecapean Dan Sistem Itu Kacau Pakai Laptop Aja Maksa Sudah Saatnya Didinginkan Laptopnya Tidak Siap Untuk Lebih Panas Lagi Dipaksa Laptopnya Hang Nah Hang Hang Seperti Itu Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Kundalini Sindron Akibatnya Ya Mukanya Udah Agak Jelas Ngomongnya Ngawur Selamat Malam Bapak Saya mau Bertanya Terkait Yoga Harus Ada Guru Agar Dapat Memantau Saat ini Karena Masa Pandemi Ada Yang Menawarkan Yoga Dengan Video Apakah Nanti Hasilnya Akan Sama Dengan Yoga Yang Face To Face Dengan Guru Terima kasih Perjump Perjump Perjumpaan Langsung Lebih Bagus Karena Saya Pernah Ikut Yoga Seperti Ini Waktu Di Inggris Setiap Minggu Kami Disediakan Latihan Yoga Karena Memang Saya Ambil Kuliah Spiritual Sehingga Salah Satu Aktivitas Latihan Yoga Pelatihnya Sudah 76 Tahun Tapi Masih Bisa Melipat Badannya Dengan Sangat Elastis Sementara Aku Yang Masih Muda Dua Kali Latihan Sudah Pulang Laporannya Pegel Pegel Terus Tidur Sulit Itu pun Selama Latihan Dia Benar-benar Lihat Satu Per Satu Oh Ini Salah Ini Dia Pakai Tangannya Mendorong Sedikit Lalu Ajak Ngobrol Itum Kaki Kirimu Bukan Seperti Itu Seharusnya Begini Nah Itu Asiknya Ketemu Langsung Kalau Lewat Monitor Kamu Keselew Siapa Yang Tanggung Jawab Mungkin Gerakan Gerakan Yang Minim Bahayanya Bisa Saja Bisa Saja Seharusnya Begitu Guru Itu Tahu Yang Mana Yang Boleh Lewat Layar Yang Mana Gak Gitu Ya Dan Setelah Lolos Dari Guru Saya Itu Sampai Di rumah Istri Saya Juga Suka Dengan Yoga Lalu Saya Disuruh Membuat Pose Tertentu Tapi Beberapa Kali Sesi Kabur Lagi Kelakuan Lamanya Kuman Kenapa Karena Postur Postur Tertentu Saya Tidak Biasa Tapi Kalau Kamu Menikmati Itu Lakukan Itu Bagus Menyiapkan Badan Menuju Union Tapi Tadi Hati Hati Untuk Gerakan Gerakan Berat Sebaiknya Dipandu Langsung Selamat Malam Saya Ingin Bertanya Jadi Kalau Misal Kita Bertemu Dengan Atma Apakah Akan Otomatis Terhubung Dengan Purusa Atau Untuk Menuju Purusa Harus Ada Usaha Sendiri Kembali Itu Satu Dengan Terhubung Dengan Siner Di Dalam Rumah Kita Masing-masing Itulah Matahari Juga Matahari Yang Masuk Kedalam Kita Nggak Bisa Dipisahkan Nggak Bisa Dipisahkan Atma Ya Purusa Ya Paramatma Tapi Mengakses Itu Ya Harus Kita Akui Kerja Keras Karena Ego Itu Dengan Segala Macam Cara Menyukai Kalau Kita Menjauhi Atma Menikmati Betul Kita Menjauhi Atma Semakin Kita Mendekati Atma Perlawanan Perlawanannya Juga Semakin Semakin Gede Tapi Itu Suatu Kesatuan Semestinya Atmaku Dan Atmamu Itu Terhubung Terhubung Kita Punya Jiwa Yang Terhubung Kok Purusa Itu Jiwa Kita Bareng-bareng Jiwa Kita Bareng-bareng Ya Dari Para Matma Ini Obrolan Saja Untuk Mengalami Atma Itu Dari Cerita-cerita Para Yogi Undescribable Kadang-kadang Ada banyak Kumpul Dengan Para Yogi Itu Kumpul Dan Mendengarkan Para Yogi Itu Namanya Dalam Baca Sanskarta Itu Satsang Satsang Itu Berteman Dengan Kebenaran Satsang Misalnya Abel Ini Yogi Yang Sudah Mengakses Atmanya Lalu Secara Alami Kok Orang Sudah Mengakses Atmanya Pengen Berbagi Sudah Tidak Ada Kebencian Di Dalamnya Kita Bisa Merasakan Itu Lalu Kita Kumpul Mendengarkan Ajaran Mereka Nah Pada Saat Mendengarkan Ajaran Itu Kita Masuk Kedalam Satsang Satsang Itu Kumpul Barang Orang Orang Yang Paham Itu Lalu Ada Pertanyaan Lain Dari Dorita Selamat Malam Apakah Kesehatan Fisik Dengan Latihan Asna Dapat Membantu Terkoneksi Dengan Atma Dan Atau Sebaliknya Latihan Atma Akan Mempengaruhi Kesehatan Fisik Atma Itu Ada Di Dalam Diri Kita Yang Ingin Kita Akses Kesana Penyatuan Dengan Atma Itu Difasilitasi Oleh Latihan Latihan Yang Harapannya Melancarkan Perjalanan Kita Kesana Kita Gak Bisa Mengklaim Latihan Ini Saja Yang Bisa Ada Banyak Sekali Latihan Dalam Tradisi Yoga Misalnya Mereka Mengatakan Ada Sekitar 112 Latihan Yang Bisa Kita Tempuh Menuju Union Tadi Dan Gak Dek Mengklaim Jalan Kulah Yang Terbenar Sejauh Itu Diajarkan Oleh Orang Yang Sudah Mengakses Atmanya Dengarkan Dia Dengarkan Dia Seperti Kalau Kita Sudah Berpergian Dari Jakarta Ke Semarang Orang Itu Sudah Sampai Ke Semarang Lalu Dia Kembali Ke Jakarta Dia Memberitahu Kita Tentang Perjalanan Ke Semarang Ya Dengarkan Tapi Kalau Baru Baru Nyampe Ke Tegal Lalu Memberitahu Kita Ini Loh Perjalanan Ke Semarang Ragukan Gitu Ya Nah Yogi Itu Disebut Yogi Karena Dia Orang Yang Sudah Sampai Pada Yoga Penyatuan Itu Nah Asnah Asnah Itu Latihan Latihan Yang Diharapkan Mengarahkan Kita Kesana Ada Macem-macem Asnah Beberapa Asnah Disebut Asnah Yang Sulit Saya Misalnya Membaca Kemarin Di Satu Tulisan Dia Bilang Asnah Paling Sulit Itu Justru Sawas Sawa Sana Itu Asnah Mayat Ya Seperti Yang Kita Lakukan Saat Relaksasi Kemarin Kita Berbaring Seperti Mayat Konon Itu Asnah Paling Sulit Karena Begitu Kita Diam Kita Benar-benar Menghayati Betul Badan Yang Sedang Dalam Posisi Sangat Pasif Ini Nah Itu Satu Contoh Bahwa Asnah Seperti Itu Sawas Asnah Seperti Itu Bisa Bermanfaat Untuk Membantu Kita Pelan-pelan Masuk Lebih Dalam Kejiwa Kita Sendiri Mungkin 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 Asnah Asnah Lain Lihat Badan Kita Bisa Enggak Melakukan Asnah Itu Kalau Bisa Dan Kita Nyaman Kita Balance Itu Berarti Asnah Yang Cocok Buat Kita Tapi Kalau Kita Enggak Nyaman Kita Merasa Enggak Balance Mungkin Asnah Itu Enggak Cocok Buat Kita Kita Yang Memeriksa Diri Kita Sendiri Ditambahkan Dengan Orang Yang Kemudian Paham Dunia Asnah Ini Dia Akan Memberitahu Kita Asnah Dengan Posisi Yang Benar Seperti Apa Jadi Satu Memberitahu Ini Asnah Yang Cocok Kita Merasakan Juga Dari Dalam Diri Kita Sendiri Ini Imbang Nyaman Enggak Buat Seperti Itu Semoga Terjawab Asnah Memang Membantu Kita Mengarah Kesana Minggu Depan Kita Lihat Lebih Dalam Lagi Apa Saja Membuat Yoga Itu Tercapai Asnah Ini Hanya Bagiannya Bagian Dari Proses Perjalanan Menuju Atma Ada Banyak Hal Lain Yang Perlu Dipersiapkan Misalnya Membaca Buku Buku Yang Membantu Kita Untuk Lebih Tenang Dan Lain Sebagainya Ada Delapan Dalam Ajaran Yoga Nyepatan Jali Ada Delapan Dimensi Yang Saling Terkait Kalau Dilakukan Semua Itu Itu Akan Membuat Kita Menurut Atan Jali Menuju Pada Atma Itu Terima Kasih Untuk Hari Ini Semoga Ada Sedikit Pencerahan Tentang Yoga Ilmu Yang Semestinya Warisan Leluhur Kita Dan Sampai Sekarang Masih Tetap Hidup Sudah Ribuan Tahun Ya Minggu Depan Kita Pertajam Lagi Tentang Yoga Ini Dan Mengaitkannya Dengan Psikologi Sel